Media olahraga Slovakia menuliskan laporan terbaru tentang Ege Maulana Fikri dan Wittan Sulaiman yang telah meninggalkan FK Senika. Amut seperti biasa sebelum kita lanjut mohon subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ege Maulana Fikri sudah meninggalkan FK Senika dan bahkan kini sudah tidak di Slovakia lagi. Disebutkan Ege dan Wittan sudah berangkat naik pesawat dan telah tiba di Doha, Qatar. Ege dan Wittan tidak lagi berada di Slovakia. Menurut informasi yang kami peroleh, mereka terbang pulang, tulis media esensi hari. Beberapa penggamarnya bertemu dengan Ege Maulana Fikri di Doha, Qatar. Tambahnya, akurasi laporan ini juga diperkuat dengan tidak adanya nama Wittan dan Ege dalam daftar yang dimainkan malam lalu di Liga Fortuna Group Relegation. Keduanya tidak ada dalam daftar starting 11 dan juga tidak ada di bangku cadangan. Ege Maulana Fikri terakhir kali bermain saat Slovakia Cup leg kedua saat Senika digunduli 4-0 oleh Spartak. Wittan juga dimainkan saat itu. Belum ada keterangan resmi dari klub apakah Ege sudah melepaskan diri dari klub yang mengikuti jejak rekan-rekannya termasuk kapten tim Piroska. Ada juga kemungkinan Ege Maulana Fikri hanya sedang pulang kampung untuk bisa mengikuti pemusatan latihan di tim Nas Indonesia. Semestinya, kontrak Ege akan berakhir di FK Senika pada 30 Juni mendatang. Sedangkan Wittan merupakan pemain berstatus pinjaman yang artinya dia harus mengikuti aturan dari klub resminya, Lecia Gedens. Media esensi hari melaporkan FK Senika telah mendapatkan banyak penggemar di Indonesia musim ini dengan masuknya Ege dan Wittan secara gratis. Sepertinya FK Senika akan kehilangan pemain sekarang. Klub dalam kekacauan dan entah bagaimana bisa menang. Superstar ini dari Asia tetapi, itu pun tidak berlangsung selamanya, tulisnya. Ege datang ke Senika musim panas lalu dan telah berhasil mencetak 2 gol. Dia membuktikan kualitasnya dengan permainannya terutama di awal musim tamanya. Namun sering waktu, Ege disebut menghilang dari permainan. Tetapi ini mungkin karena situasi buruk di klub yang tentu saja menimpannya juga tambah penulis dalam artikel tersebut. Selama musim dingin, di Senika mendatangkan Wittan yang merupakan rekan dan tim Ege, tim nasional. Di belakang kedua kedatangan ini adalah David Balda yang juga tidak lagi bekerja di klub tambahnya. Terima kasih telah menonton!